Pemirsa Sekda Batanghari Muhammad Azan secara resmi mengemban tugas sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Batanghari. Usai dikukuhkan, PMI Batanghari akan berbenah dan mempersiapkan diri untuk mengabdi pada tugas dan fungsi PMI sesuai dengan regulasi yang ada. Usai dibentuk dan dikukuhkan, Palang Merah Indonesia Batanghari akan melakukan pembenahan dan terobosan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dalam sambutannya, Ketua PMI Batanghari Muhammad Azan mengatakan, dengan telah dikukuhkan dan diresmikan, tentunya pihaknya akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang ada. Ia juga mengatakan, kepada semua pengurus dan relawan wajib mengembangkan PMI Batanghari. Sebab PMI sangatlah mulia, bahkan di medan perang tidak boleh ditembak. Dikatakan Azan, dengan dirinya ditunjuk sebagai Ketua PMI, maka agenda sosial dan kemasyarakatan akan berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih, PMI sudah lama vakum di Batanghari. Bahwa pada hari ini, kita, PMI Kabupaten Batanghari, telah dikukuhkan, telah resmi dilantik secara legal. Tentu berkenaan dengan itu, sesuai regulasi yang ada. Sesuai undang-undang yang ada, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2018, tentang Kepalang Merahan dan regulasi turunannya. Bahwa kita yang sudah dilantik itu, wajib hakikatnya untuk mengembangkan, memfasilitasi apa-apa yang sudah diamanakan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2018 dan regulasi turunannya. Karena kita tahu dan sadar bahwa PMI IKO begitu mulia. Joni Firdaus, Jik TV, melaporkan.